Hai saya Agustinus Pak saya dari kalau di sini satu rumah Pak kalau Bapak sebentar saya ke kalau ke UI Bapak harus terima saya ya ah nanti ketemu saya tidak punya pertanyaan karena saya disini kan tidak ada DPR tidak gubernur saya malas untuk Oke saya membayangkan hari ini kita akan berlebat seru ya tapi ini saya kasihkan ke Bapak mungkin saya akan kalau unika undana bukan level saya yang level saya mungkin mungkin di Wisa materi sakti ya baik Terima kasih Bapak Agustinus jadi Bapak Agustinus ini sudah dari jam 12 siang berdiri di depan Tugu unika dengan posternya kita berikan aplaus oke baik eh selanjutnya selanjutnya ya terima kasih Bapak Agustinus oke teman-teman panitia saya minta bantuannya untuk bisa mengarahkan Michael penanya kedua begini saya hanya ada sedikit saya sampai kritisi Pak Roki tadi oke Pak Roki ini pintar apa Mungkin kalau antara saya dan Pak Roki pintar mana ya tadi oke baik terima kasih ya Pak Agustinus bentar 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 saya ingin tahu tadi nyanyi lagu di Indonesia Raya saya lihat Pak Roki nyanyi dengan hikmat ya semua ya dosen juga semuanya saya lihat nyanyi begitu hikmat benar ya kalau saya saya tidak mau nyanyi itu kenapa saya tidak nyanyi kenapa kenapa tidak nyanyi Bapak kan saya dengar di waktu dialog Bapak kan jempol enam enam fakultas ya yes nah benar jadi kalau saya di sini ini cuma bertahan enam bulan Buasa selesai enam bulan terlalu kalau saya mau lanjut semester kedua ketika mak terlalu lama buang-buang waktu baik Bapak Agustinah jadi intinya tadi kau sama nyanyi saya merasa kalau tahun empat zamannya bungkang no barangkali sama si nyanyi tapi sekarang saatnya Indonesia tanah airku baik akhir aja mahal terima kasih akhirnya membeli Oke terima kasih bagus kita ada ada kita mana tanya akhirnya mana baik terima kasih banyak bagus Bapak kalau ngomong jangan hadap saya ngadap sana doa oke 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 baik terima kasih terima kasih tapi nanti 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 kita ketemu di Jakarta Pak ya oke kita ke penanya kedua dari sebelah kiri tadi ya ya tadi sebelah kiri ya itu Pak Agus mahasiswa termuda di Uwira ya cerai akal dulu ya bagus-bagus bagus-bagus Hai coba kasih Mike lebih bagus udah pulang oke oke saya mau tanya ke Pak Agus Hai lebih pantas foto siapa yang taruh di atas itu atau ini oke karena soalnya adalah leadership di dalam keadaan dimana kemarahan rakyat itu tidak dilembagakan maka seorang leader akan menempatkan diri sebagai dealer karena dia tahu bahwa itu tadi ini individual aja marah-marah terus kan tapi kalau dia dilembagakan dalam bentuk proses sosial yang kontinu lama-lama dia menyatu menjadi gerakan ideologis kalau sekarang bergerakan politis itu anda akan tiba pada kondisi dimana gerakan itu menjadi ideologis ketika pesan anda dihilangkan di dalam teks sosial dan anda tuntut itu kembali kan semua yang anda ucapkan itu ada social text dia hanya menjadi social text kalau di dalamnya ada energi yang juga setara dengan energi negara kan ini cuma pertandingan kemampuan naratif kalau pertandingan kekuasaan anda nggak mampu pasti tetapi pertandingan tekstual itu bisa membuat semua orang merasa ada di dalam barisan yang sama itu itu minimal tinggal barisan itu dilirik oleh bupati kan bukan bupati yang menentukan tapi social text itu kimianya itu kohesi dari kimia itu molekul itu musti utuh supaya dia bisa jadi kekuatan dasarnya kristalize ideas kayak tadi misalnya ini soal iya semua orang tahu bahwa di belakang masjid ada perumahan kumu masjidnya mewah di belakang gereja ada perumahan yang tidak layak huni karena apa ya karena gerejanya mewah di belakang kapura sama jadi kenapa ada rumah kumu di belakang gereja yang mewah ya karena gerejanya mewah itu saja soalnya secara matematik dibagi dua aja dong dasarnya kan iya umat menyumbang karena dikondisikan yang musim mewah adalah gereja bukan rumah umat jadi bikin proposal buat gereja kita ubah teologinya jadi teologi of liberation teologi pembebasan kan dasarnya itu kan yang dilakukan di amerika latih itu dilakukan di beberapa negara yang melihat bahwa ada hubungan antara khutbah dan kesejangan kelas kalau doanya terus terima lah nasib nanti di surga akan ada malah ikat jemput nanti akan ada roh kudus memberkati iya kita tahu itu itu adalah pasti itu yang akan dilakukan Tuhan tapi yang dilakukan oleh romong apa dilakukan oleh pater apa dilakukan oleh ustad apa kan itu pertanyaannya kan jadi saya mau terangkan itu kan ditanyakan ya tentu saya tahu ada variasi dalam teologi itu yang juga dipengaruhi oleh sumbangan negara jadi teologi kita itu juga dipengaruhi sumbangan negara dalam bentuk infrastruktur atau apa itu begitu dapat sumbangan dari negara yaudah itu khutbahnya bisa berubah ucapan terima kasih pertama pada negara bukan pada rakyat yang menunggu keadilan sosial soal-soal begitu jadi kita mau jujur mengatakan itu bahwa ada mentalitas yang ditumbuhkan sengaja oleh negara supaya mudah dikendalikan itu soalnya jadi sekali lagi yang yang tadi sama aja tuh yang anda tanyakan ya persis adalah kemarahan tapi saya hanya bisa terangkan keadaan paradigmatik itu nah hal yang teknis ada teman dosen disini ada Pak Edu yang belajar tentang gerakan sosial di Rusia tuh kalau anda mau ikut teori teori kiri ya biarkan Edu yang terangkan itu tapi sekali lagi ini adalah hak kita kalau tadi filosofinya kita setarah sebagai makhluk itu maka kita gak berhak untuk mengklaim itu tanah kita sebetulnya kita tidak memiliki tanah kita dimiliki oleh tanah dokterinya kan begitu mesti ya kan supaya tidak ada hak negara untuk mengklaim ini tanah negara dari mana ceritanya itu tanah negara bahkan konstitusi kita gak ada prinsip tanah dimiliki oleh negara buat apa negara punya tanah tuh bukan semua undang-undang tidak ada konsep tanah negara menguasai tanah kalau tanah itu tidak dikuasai orang nah tanah adat itu kan dikuasai turun-temurun ngapain negara bilang ini kami punya tuh loh itu dikuasai oleh adat kan prinsipnya siapa yang memberi investasi pada tanah dia berhak atas nilainya tuh kalau tanahnya digarap selama 15 tahun dalam hukum tanah klasik seluruh dunia tanah itu berpindah pada siapa yang memanfaatkan ada bank tanah ada urusan apa dengan bank tanah bank tanah itu disiapkan untuk mereka yang perlu tanah siapa yang perlu tanah rakyat bukan yang perlu tanah adalah investor bank tanah itu datang dari mana? dari penggalan-penggalan tanah rakyat itu yang terjadi sebetulnya tuh jadi saya balik lagi pada tadi saya tahu bahwa ada masalah ada masyarakat adat ada masalah kelompok yang tersisi itu semuanya harus kita selesaikan bukan secara peace meal diselesaikan di tingkat kebijakan kalau nggak bisa demo cuma itu jalan keluarnya dan demonya musti rutin supaya ide nya tumbuh terus kan sekali aja demo dikasih BLT berhenti demo itu kan apalagi masih suka dalam kondisi itu kan jadi teman-teman saya bersama dengan saudara-saudara dan jangan tanya saya apa yang musik kalian kerjakan kalian tahu masalahnya yaitu pemerintah yang bobrok tiba-tiba kita lihat bahwa PDIP bangkit dari kesedaran karena di prank oleh Jokowi itu bantulah PDIP itu datang ketur PDIP katakan kami ada di belakang rumah PDIP tapi jangan rumah PDIP lebih mewah dari rumah kami karena PDIP prinsipnya luang cili dorong PDIP untuk pergi pada hak angket kan PDIP lagi mempersoalkan kebijakan Jokowi dalam pemilu misalnya ke PT UN pasti ditolak karena PT UN itu tidak memeriksa kasus di wilayah elektoral, wilayah pemilu jadi kalau PT UN tolak itu itu berarti kemarahan Ibu Mega akan lebih besar lagi maka kipas kemarahan Ibu Mega dorong Ibu Mega untuk mengatakan karena ditolak di makam konstitusi ditolak di PT UN maka satu-satu cara adalah bikin hak angket kan cuman itu jalan keluarnya secara konstitusional tapi ada kepekerjaan yang ekstra konstitusional demo bikin petisi kepung itu dasarnya jadi sekali lagi poin kita ini persoalannya mendasar kita tidak mungkin minta gubernur ya ya tapi gubernur kan itu ya itu permainan skrup kecil dari partai kan atau kalau dia skrup besar itu artinya skrup dari koalisi yang gabung-gabung terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati